di anggota CI wilayah Barat. Lalu bagaimana sepak terjalan kelompok teroris CI di wilayah Barat? Sudah bergabung bersama kami, Rituan Habib, pengamat terorisme. Selamat sore, Mas Rituan. Selamat sehat. Selamat sore, Eva. Sehat. Baik, Mas Rituan, ini Ketua Komisi Fatwa dan Wakil Ketua MUI Kota Pengkulu menjadi tersangka terorisme dan juga terkait dengan kelompok teroris CI. Dari analisa Anda, bagaimana peran mereka di Pengkulu? Ya, kita ikuti penjelasan resmi ya dari pihak polisian. Mabes Polri sudah menyatakan mereka menjadi bagian dari jamaah Ipamia. Dan kita tahu bahwa CI sudah dinyatakan sebagai organisasi pro-terorisme dan dilarang di Indonesia. Jadi saya kira tidak tepat juga kalau kemudian dikaitkan dengan organisasi MUI. Karena mereka kan oklum ya, bagian dari oklum yang ada di dalam MUI. Kita tentu harus memisahkan antara mana yang kelembagaan dan mana yang oklum memang. Baik. Terkait peran mereka, betulkah mereka sudah melakukan perekrutan selama 22 tahun, Mas Rituan? Ya, CI itu kan sebuah organisasi yang berdiri sejak tahun 1993 ya. Dan mereka tidak pernah selesai, tidak pernah berhenti dan belum bubar organisasi itu. Jadi wajar kalau kemudian selama berpuluh tahun itu organisasi ini terus mencari kader-kader baru. Pertanyaannya adalah kenapa baru sekarang ditangkap? Ya. Nah, itu karena kebijakan Dijus 88 saya kira sekarang lebih kepada membersihkan Indonesia dari organisasi-organisasi pro-terorisme. Kalau dulu di era bom Bali I, itu yang ditangkap hanyalah mereka yang terlibat langsung dengan pengeboman. Jadi misalnya menyiapkan bomnya atau menyewa mobil, menyiapkan pralon dan sebagainya. Tetapi yang sekarang organisasinya yang lagi di-crackdown, lagi dibongkar habis, ditangkap total oleh Dijus 88. Jadi saya kira ya kita ikuti prosedur hukum yang akan berjalan ya. Karena pasti menggunakan Undang-Undang V tahun 2018 dan itu artinya pengadilannya terbuka, boleh dilihat oleh media dan hukum. Ya, selama 22 tahun ini bagaimana peratutan yang mereka lakukan? Dijus selama ini melakukan kegiatan sebagaimana organisasi-organisasi yang lain. Setahu kami mereka juga menyusup berbagai macam elemen ya. Termasuk bukti nyatanya adalah di Pengkulu ini kan, dan sebelumnya juga di MUI Pusan. Di Pengkulu ini bahkan menjadi Ketua Komisi Fatwa ya. Komisi Fatwa itu kan bukan satu hal yang sederhana, dia boleh mempatwakan sesuatu itu boleh atau tidak itu ya. Halal atau haram, itu Ketua Komisi Fatwa punya kewenangan untuk itu. Itu artinya memang DI ini sudah masuk seluruh lini masyarakat. Dan kalau kemudian sekarang Densus 88 Polri melakukan upaya kontra terorisme, saya kira ini akan menjadi perjuangan yang panjang. Dan saya cukup salut ya dengan Densus 88, karena keberaniannya membongkar sebuah organisasi yang berpuluh tahun itu seakan-akan tidak tertentu. Karena dulu yang ditangkap memang yang melakukan kekerasannya, yang melakukan bomnya. Yang sekarang organisasinya itu sendiri. Dalam organisasi itu kan macam-macam epah perannya ya. Ada Ketua, ada bidang pendidikan, ada bidang dakwah, ada bidang dana, ada bidang kemiliteran. Nah yang dulu yang ditangkap banyak yang kemiliteran ini, yang nyerang-nyerang itu askarinya namanya. Nah sekarang semuanya ditangkap, asalkan terkait dengan CI ditangkap. Mengapa CI mudah sekali masuk ke berbagai lidah masyarakat seperti yang tadi Mas Rituan sudah sampaikan ke kalangan pengurus orang? Selama GPL ini, aku banyak menggunakan Grammarly untuk menulis. Terima kasih telah menonton. Baik rekat-rekat sekalian, saya sampaikan bahwa benar pada hari ini jenis 88 telah melakukan penangkapan orang yang diduga terlibat dalam jaringan teroris di Seraget, Suparjo, dan Batak. Untuk lebih jelasnya, selanjutnya silahkan nanti berhubungan dengan dokumen Poli yang akan lebih menjelaskan, maksud dengan moden 88. terima kasih telah menonton. 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 Karena MUI sejauh ini menjadi sebuah lembaga ulama yang dipercaya oleh negara Mendapatkan anggaran dari negara Tetapi orang-orangnya tidak bisa dipercaya, tidak amanah terkait dengan kepentingan bangsa dan negara Malah justru terlibat dengan gerakan terorisme ini Apa yang telah dilakukan oleh Densus 88 Terkait dengan penangkapan sejumlah orang pengurus MUI ini Menjadi bukti yang nyata bahwa MUI banyak disusupi oleh para orang-orang terlibat dengan aksi dan jaringan terorisme Saya baca ini beritanya ya Di Bengkulu, Densus 88 tangkap dosen yang juga pengurus MI dan anggota partai Ini Bengkulu Tudai, Rekom Salah satu dari tiga tertuga pelaku teroris yang ditangkap Densus 88 Merupakan dosen Universitas Muhammadiyah Bengkulu atau UMP Dia adalah pria edisial RHA Mengutip dari penggulu.tribunews.com Dari Kamis kemarin tahun 10 Februari Dosen RHA bekerja di Fakultas Ekonomi UMP Selain dosen RHA juga merupakan Ketua RT19 Kelurahan Padang Harapan Kota Penggulu Dia juga anggota FATWA MUI Kota Penggulu Bayar pakai OVO kakak? Ada voucher list kan loh? Bisa Bisa kakak Kakak bayar pakai OVO juga? Bimbin kakak Siap kakak, bisa tetap OVO-nya juga loh Penggulu dan Majelis FATWA salah satu ORMAS dan juga anggota salah satu partai yang baru saja diklarasi Saya ulangi Dia juga anggota FATWA MUI Kota Penggulu Dan Majelis FATWA salah satu ORMAS dan juga anggota salah satu partai yang baru saja diklarasi Partai yang baru saja diklarasi partai apa ini? Silahkan ditebak sendiri Kalau melihat dia tadi disebutkan adalah dosen di Universitas Muhammadiyah Penggulu Saya kira tidak terlalu sulit untuk menebak partai yang baru diklarasi tersebut Dan lanjut Profil dosen RHA RHA siapa dia? Komirip nama-nama Youtuber Yang membidangi Komisi FATWA MUI Bengkulu Usai ditangkap Densis 88 karena terlibat terorisme Kita dapat informasi mengejutkan Informasi yang kita dapat Densis 88 agro-teror Apes-Bolri Menamankan terbuka Terorisme Tengah Di kawasan Samatan Kabupaten Anjung Tengah Kita mau ke sana Mau ngecek pastianya Dikuti Bergantung di TPN Itu mereka dengan naras panjang Sekitar 20-an orang lebih dikutkan Jadi sempat buat shop karyawan gitu Terus Bapak Ledi ada di lantai 3 Mau di dapak Terus di bawah rum Kemudian sejujurnya Di Mustafa Primatin Sama mereka diri Dihapus Dihapus ya Jadi kita bisa Bisa lihat Jadi Status beliau Memang benar Beliau mengajar Tapi Untuk status Ininya Beliau itu Dosen tidak tetap Kalian Dosen terbang Jadi bukan yayasan Bukan juga Najian di PNS Jadi beliau itu Dosen tidak tetap Dosen terbang Karena kita Melihat adian beliau Yang membang Dan tadinya adalah Bahasa Arab Sebelum dia itu Disini mengajar Bahasa Arab Pada pendidikan 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 Hanya mengaktifkan Atau menggantunya Pada pendidikan Terduga teroris Terduga teroris Yang tadi juga Juga diamatkan Tiga orang Sampai pendidikan yang disampaikan oleh Bupati Sidoarjo Ahmad Mugdor Ali waktu itu dia lagi melantik pengurus Nahdatur Ulama Cabang Wono Ayu dilakukan pada minggu lalu menurut Bupati ini katanya wilayahnya 15 kecamatan wilayahnya itu sudah disusupi gerakan-gerakan radikal dan tau-tau gak informasi yang paling membuat kita merinding ada sebuah perumahan dan di perumahan itu ada mesjid ternyata di bawahnya ada banker untuk menyimpan senjata waduh ini pasti informasi yang bikin kita merinding bahwa gerakan-gerakan radikal kayak gini ternyata memang sudah siap-siap untuk merusak Indonesia untuk menghancurkan Indonesia tentu informasi dari Ahmad Mugdor Ali ini Bupati Sidoarjo bukanlah informasi yang bisa kita abaikan begitu saja bayangkan itu di satu kabupaten apalagi di kabupaten kabupaten lainnya kalau kita ingat Sidoarjo kita ingat beberapa gerakan radikal atau tokoh-tokoh yang melakukan apa namanya kegiatan terorisme itu berasal dari Sidoarjo kata Pak Ahmad Mugdor Ali sih kebanyakan orang-orang yang memang masuk ke Sidoarjo ini orang-orang dari luar yang diam-diam membangun basis di wilayahnya untung saja kecium sama Bupati dan mudah-mudahan bisa ditangani secara serius kita menghadapi informasi-informasi ini atau suasana seperti ini itu memang cukup mengkhawatirkan kita karena ancaman selalu ada di depan mata kita hari ini juga misalnya kalau kita baca di pengadilannya Munarman itu makin jelas kebaca bahwa baikat yang dilakukan oleh Munarman kepada anggota-anggota EPI terutama di Makassar di Sumatera Utara di Jakarta ternyata ujung-ujungnya melahirkan perilaku radikal bahkan tokoh-tokoh yang meledakan gereja di Makassar yang meledakan gereja di Surabaya yang meledakan gereja di Filipina juga alumni baikat Munarman ini dan Munarman sekarang sedang disasar atau sedang diadili sebagai otak yang membuat orang-orang itu menjadi radikal kalau kita dengar persidamannya sampai berantem antumlah yang membuat keluarga anak meninggal gara-gara komporan antum keluarga anak meninggal kata salah seorang saksi yang juga sudah ditahan karena kegiatan terorisme dan adiknya rupanya menjadi aktor yang meledakan gereja dan dia nyalain Munarman kata Munarman loh kan NT sendiri yang mau jadi radikal begitulah kira-kira tapi ada informasi lain informasi lain adalah bahwa mereka melakukan baikat terhadap ISIS disebabkan karena ceramah ceramah imam besar rincik sihab ceramah-ceramah inilah yang menginspirasi mereka untuk melakukan apa namanya sumpah setia kepada sebuah pemerintahan yang jauh di sana tujuannya apa tujuannya untuk menjadikan Indonesia bagian dari gerakan politik agama yang dimotori oleh Abu Basurya menarik rincik sebagai seorang ideolog kemudian diterjemahkan oleh Munarman dengan meminta bayat anggota-anggota FPI lalu anggota FPI yang sudah berbayat melakukan aksi-aksi teror kalau kita lihat sambungannya ini memang akhirnya mau tidak mau FPI yang tadinya cuma organisasi lokal organisasi sweeping-sweeping lokal organisasi preman berjubah sekarang sudah membuka mata kita terbukti mau mengatiliasi diri ke sebuah kelompok teror internasional jadi memang wajar saja kalau kemudian dalam organisasi ini dibangun semangat untuk melawan semangat untuk berhadapan dengan negara semangat untuk merusak negara ini dengan semangat untuk mendirikan negara berdasarkan agama misalnya FPI teriak-teriak bagaimana mendirikan Jakarta bersyariat misalnya atau Republik Indonesia bersyariat yang ujung-ujungnya adalah untuk mengubah Pancasila sebagai dasar negara kita kalau kita perhatikan lingkarannya seperti ini akhirnya kita bisa maklum juga kalau polisi kemudian menangkap beberapa anggota FPI yang mempersiapkan bom di Condet yang mempersiapkan bom di Bekasi ini mereka adalah orang-orang yang juga terdoktrin dengan ceramah-ceramanya Rizik Sihat atau terdoktrin dengan provokasi-provokasi yang dilakukan oleh Munarman dan jangan heran juga kalau pada kasus para pengawah Rizik adalah orang-orang yang memang terdoktrin untuk melawan para petugas ketika kasus di kilometer 50 kita bisa melihat dalam konteks ini toko-toko yang ada di seputaran Rizik memang dipersiapkan untuk melawan petugas waktu itu bahkan petugas ditembakin oleh kelompok mereka kenapa mereka bisa kayak gitu akhirnya kita maklumi orang orang condet saja mereka mempersiapkan bom orang di bekasi saja mereka mempersiapkan bom dan sudah terbukti dari pengadilan bahwa mereka adalah teroris yang ditangkap dan mereka berafiliasi kerizik dan satu lagi orang-orang alumni Bayat Munarman di Makassar juga pada akhirnya menjadi pelaku-pelaku teror konteks dengan kasus kilometer 50 bisa kita baca kayak gitu mereka-mereka ini adalah orang yang satu frekuensi itu sama condet satu frekuensi itu sama orang-orang yang dibayat oleh Munarman mereka mengikhlaskan diri untuk melawan institusi negara ini dan membuat negara dan bertujuan membuat negara berdasarkan agama itu yang terjadi besok atau kira-kira pada periode-periode kedepan kita akan menyaksikan bahwa kematian enam orang anggota EPI ini sekarang lagi disidangin tersangkanya siapa ya bapak-bapak polisi itu dan sebetulnya kalau kita baca konteks ini bapak-bapak polisi yang di kilometer 50 itu adalah mereka yang memang berhadapan sama orang-orang kayak gini orang-orang yang memang menganggap struktur negara ini sebagai struktur negara yang harus dimusuhi jadi wajar saja kalau mereka menembaki polisi kalau mereka menyerang polisi bahkan dalam mobil mereka mau berampas senjata polisi untuk melakukan perlawanan untung aja polisi-polisi ini terlatih sehingga kemudian mereka bisa menyelamatkan diri dan menewaskan para laskar yang apa pengawal-pengawal rizik itu konteksnya seperti itu saya gak membayangkan kalau isunya dibalik isunya adalah aparat keamanan kita berlaku apa namanya kejam berlaku brutal pada kelompok agama yang baik yang diam saja yang tidak ngelawan yang mereka adalah korban kebrutalan aparat kalau seandainya isunya seperti itu ini berbahaya bisa dimainkan bahwa kelompok aparat keamanan memusuhi kelompok-kelompok agama padahal kalau kita baca dalam konteks yang lebih besar sudah jelas bahwa keterikatan FPI dengan gerombolan-gerombolan terorisme dari luar seperti ISIS itu sudah semakin nyata ada dokumen beredar bahwa FPI melakukan dukungan secara tertulis kepada ISIS sehingga perilaku anggota-anggota di bawahnya juga dipengaruhi oleh dukungan-dukungan seperti ini artinya gerakan di bawahnya merupakan refleksi dari dukungan FPI terhadap kelompok-kelompok teroris internasional saja di bawah kayak kemarin di Madura isunya kan digoreng-goreng kan bahwa kilometer lima puluh ini wafatnya para suhada wafatnya para pembela agama padahal posisinya sama itu dengan tokoh-tokoh yang di bayat Munarman yang kemudian akhirnya meledakan gereja yang kemudian akhirnya meledakan gereja di Filipin gereja di Makassar maupun gereja di Surabaya atau sama juga dengan para tokoh yang dicondek persiapkan bom untuk melakukan ledakan ledakan di berbagai tempat terutama sentra-sentra datang ke ibu bu bu permisi bu kalau besok anak-anaknya berjuang bela islam setuju besok kalau anaknya datang ke ibu bu permisi mau jihad lu jihad siapa tong jangan dilarang ibu langsung angkat tangan sana pergi mudah-mudahan lu gak balik lagi amin amin ada ibu nanya doanya begitu ya maksudnya biar anaknya mati sahib jangan anak minta izin orang tua apa kata emaknya ya tong lu disini akhirnya gak usah berjuang udah kita doain lagi dari sini biar habib menang gak boleh begitu bu kalau anak-anak mau berjuang dorong jangan takut dengan kematian ibu punya anak mati sakit orang yang mati sakit di jalan Allah dia bakal berdiri di pintu surga untuk apa untuk mengajak 70 anggota keluarganya masuk surga bayangkan kalau orang mati sakit dia nunggu di pintu surga ya Allah aku ingin ayahku masuk surga ibuku masuk surga kakku masuk surga adikku masuk surga istriku masuk surga anakku masuk surga mertuaku masuk surga 70 orang dia boleh masuk sudahlah subhanallah nikmat tidak nikmat tidak jadi takut tidak masih sahid maaf tidak masih sahid takdir salam nabi dia mau buru-buru masuk surga akhirnya apa kata nabi si pemuda sudah mendapatkan apa yang diharapkan nabi mengajarkan sahabat bukan sekedar berani mati makanya tidak pantas akhirnya apa kata nabi si pemuda sudah mendapatkan apa yang diharapkan subhanallah saudara makanya tadi saya katakan nabi mengajarkan sahabat bukan sekedar berani mati tapi mereka berebut mati berebut untuk masuk surga Allah makanya tidak pantas kalau pejuang islam takut menghadapi musuh saudara bu 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 kalau besok anak-anaknya berjuang bela islam setuju gak bu reda gak bu nah besok kalau anaknya datang ke ibu bu bu permisi mau jihad lu jihad siapa tong mau jihad mahabaib ulama jangan dilarang bu ya ibu langsung angkat tangan sana pergi tong mudah-mudahan lu gak balik lagi amin amin ada ibu nanya beto doanya begitu ya maksudnya biar anaknya mati sahit jangan anak minta isin orang tua apa kata emaknya ya tong lu disini akhirnya gak bisa berjuang udah kita doain lagi dari sini biar habet menang gak boleh begitu bu kalau anak-anak mau berjuang dorong jangan takut dengan kematian ibu punya anak mati sahit orang yang mati sakit di jalan Allah dia bakal berdiri di pintu sorga untuk apa untuk mengajak 70 anggota keluarganya masuk sorga bayangkan kalau orang mati sakit dia nunggu di pintu sorga ya Allah aku ingin ayahku masuk sorga ibuku masuk sorga kakakku masuk sorga adikku masuk sorga istriku masuk sorga anakku masuk sorga mertuaku masuk sorga 70 orang dia boleh masukin sudah subhanallah nikmat tidak nikmat tidak jadi takut tidak masih sahit maaf tidak masih sahit tak ber salam alam nabi sikat gigi saja masih tidak menekahkan cita-cita adik sikat gigi set j squad sikat gigi an nikmat nabi knap sikat gigi 시다 surga hat kak.... kak kak adik nabi kak Terima kasih telah menonton 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 I go to shop with my family and sometimes they love people and they make it on the street for people to see. The heads? The heads and the body. There's one person that's responsible for bringing you down the way here, for taking you out of school and stopping you from becoming a doctor. It's your father. Can you forget your father? Yeah, because he's a human being, you know? Every human being can make a mistake. But he's already apologized to me about what he did. He apologized to me and tried to make everything better, but he can't do anything because he's in prison. It's the craziest thing in my life and I bring all my family to the Surya. Nada's father gave up everything for the Islamic State group. You were a mistake in your life and I could buy them a mistake in their life. And this is a biggest mistake in my life. Yeah, but this wasn't a normal mistake. You joined a terrorist organization which was killing Kurds, which was killing Arabs, which was stealing territory. Those homes that you stayed in were stolen from people. Yeah. Which was enslaving the Yazidi people. Yeah, but we have to go to the court right now. I don't know exactly what we are doing here for two years almost. There is someone maybe three years, there is someone maybe four years without any processing. So you think Indonesia should take you home? I don't know. There is nobody from Indonesia come to me and talk to me. There is nobody. Dozens of countries are now asking the same question. Can they welcome back those who belonged to the enemy of the world? Novi Yulia Dewi. We are talking about women who did not talk to them. We are talking about profiling. Jadi diri Novi ini hal-hal yang berbeda dengan kesaharian Dian Yulian Novi ini Dan hal-hal lainnya yang berkali secara santai akan diperbincangkan dengan Mbak Dian Assalamualaikum Mbak Dian, Teh Dian ya Teh Dian tentu saja sekarang wah ada sesuatu yang berbeda lah Kalau kemarin dimana sekarang gimana Tapi sehatlah lakiat kan Teh Dian? Alhamdulillah Teh Dian saya dengar Anda itu pernah bekerja ya di luar negeri Boleh diceritakan dong asalnya dari mana kemudian kapan bekerja di luar negeri Teh Dian? Saya merasal dari Cirebon Dulu pernah bekerja di Singapura selama satu tahun setengah Dan setelah itu tiga tahun selama di Taiwan Di Singapura dan di Taiwan pekerjaannya sama atau berbeda? Berbeda, di Singapura saya menghasil tiga aneh Yang satu berumur 11 tahun, 9 tahun dan 5 tahun Di Taiwan Menghasil nenek yang terjombong Umurnya 78 tahun Tapi keseharian bahasanya sama gak Teh? Keseharian beda Di Singapura saya bahasa Inggris Yang di Taiwan Apa itu ini? Apa yang disebut dengan sosmed itu ya? Di Facebook, di macam-macam lah gitu ya sosmed Tadi Anda juga melakukan hal yang sama? Sama, seperti Relasi gitu Tapi apa yang barangkali Anda sering buka di Facebook-Facebook itu? Di Facebook-Facebook itu setahun belakangan saya buka-buka status-status jihadis Yang itu yang menginspirasi saya Oh jadi perkenalan di sosmed itulah yang membuat Teh Diyan punya pemikiran lain Tentang pemahaman agama Gitu Apa yang Teh Diyan barangkali pahami secara mendalam? Seberapa lama lah kira-kira? Kurang lebih ada satu tahun Aktif itu? Aktif? Ya Dan lalu ketemu dengan teman-teman atau komunitas itu? Saya tidak ikut dalam grup ataupun apa Cuma hanya menyimak dan semakin penasaran Makanya saya berani kan bertanya Tulisan siapa atau tahu siang lah kalau istilahnya itu ya Siapa yang paling Teh Diyan suka untuk dibaca, kemudian diresak, dipahami? Dari Wad Milai Ibrahim Wad Milai Ibrahim Anda tahu siapa gitu penulisnya? Menulisnya kebanyakan dari Ustadz Raman Suleyman Menabur Rahman itu ya? Ya Ada berapa banyak tulisan yang di koleksi atau dipelajari? Tidak terhitung ya kalau harus menghitung semuanya karena itu juga ada banyak Dan itu dalam jangka waktu satu tahun mungkin banyak juga Tulisan-tulisannya itu apakah hanya melulu tentang soal jihadis? Atau ada muamalah, ada fikih, ada macam-macam? Ada muamalah, ada fikih, ada akidah juga, ada sejarah Islam juga, semuanya kumulit disitu Semuanya diterangkan Tapi bukan dalam bentuk buku ya? Bukan, dalam bentuk artikel ataupun audio voice Ada video nggak? Video dalam web itu ya? Tidak ada Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Om Swastiastu Terima kasih telah menonton! 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 Saya omongkan bahwa teoris ini tidak mungkin bisa diajak damai, tidak mungkin bisa diajak tobat. Karena kalau mau jujur, semua umat Islam, mereka itu pasti punya mimpi ingin menegakkan syariat Islam di Indonesia. Pada dasarnya seperti itu, pada dasarnya. Semua rakyat Indonesia pasti memimpikan yang namanya syariat Islam tegak di bumi Pancasila. Cuma pertanyaannya, bahwa Islam ini terdiri dari banyak golongan. Ada 70 golongan lebih. Islam ini sudah terpecah-pecah. Syariat Islam yang seperti apa yang mau diambil? Syariat Islam yang mana yang mau diambil? Syariat Islam persi siapa yang mau diambil? Semuanya masih membingungkan. Semuanya masih membingungkan. Kenapa? Jangankan kita menafsirkan Al-Quran 6.666 ayat. Cuma menafsirkan. Cuma menafsirkan satu ayat Al-Ma'idah 51 saja. Dulu waktu tahun 2016. Sampai ada ribuan ustad kiai ajangan. Berbeda-beda penafsiran. Cuma satu. Bagaimana 6.666 ayat? Boro-boro untuk menegakkan syariat Islam? Ngerti ajaran Islam saja kagak? Dari pada ribut. Dari pada kita berperang. Maka Pancasila adalah solusi terbaik. Jalan alternatif. Jalan yang paling goot. Yang penting kita semua bisa hidup dalam perbedaan. Baik beda paham maupun beda penafsiran. Gak perlu saling gontok-gontokkan. Gak perlu saling gasak, saling gesek, saling gosok. Berbeda paham bukan alasan untuk kita ribut. Berbeda tafsir bukan alasan untuk kita ribut. Berbeda pemikiran bukan alasan untuk kita hidup. Untuk kita ribut. Jangankan dengan non-muslim. Dengan sesama Islam saja. Banyak perbedaan di sana-sini. Dengan adanya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Diharapkan khususnya umat Islam mengerti apa artinya. Saling menghargai. Saling menghormati. Toleransi. Dari banyak perbedaan di tubuh Islam. Dan juga kalau misalkan kita di dalam Islam sudah ada Bhinneka Tunggal Ika. Dalam skala nasional. Pasti kita pun sanggup. Untuk hidup dalam perbedaan. Beda suku. Beda agama. Beda ras. Beda golongan. Kita bisa saling asah, saling asih, saling asuh. Berat sama di pikur, ringan sama di jinjing. Jadi kalau saya. Andaikan ada sekelompok kekeh. Ingin mendirikan negara Islam dengan sejuta alasan. Yang bisa didirikan bukan negara Islam. Tapi negara setan. Bentuk negaranya ada. Tapi jeroannya medan perang. Betul. Dalam Al-Quran ada. Apakah hukum jahiliah yang kalian ingin kehendaki? Apakah tidak lebih baik menegakkan hukum Allah jika kalian yakin? Ada itu. Cuma hukum Allah itu hukum Allah yang mana? Jangankan 6.666 ayat. Satu ayat saja. Kalian gak sanggup untuk menafsirkannya. Bagaimana mungkin bisa menegakkan hukum Allah? Dimana begitu banyak jurang perbedaan di tubuh Islam sendiri. Sudahlah. Kalau ente mau paham A silahkan. Mau paham B silahkan. Mau paham C silahkan. Pahami. Amalkan. Pegang sampai mati. Nanti kita lihat di sidang akhirat. Mana amalan-amalan yang ditolak. Mana amalan-amalan yang diterima. Gitu aja kok repot. Silahkan kalian tegakkan syariat Islam dengan cara masing-masing. Tapi masih tetap dalam lingkaran kebinekaan. Masih tetap di bumi Indonesia. Gak perlu mau ganti sistem gak perlu. Syariat itu kan artinya aturan. Menjalankan aturan gak perlu dengan mengganti sistem. Sistem yang ada di Indonesia itu mengayomi semua perbedaan. Bapak Ibu Adirin Pemuda-Pemudi sebangsa setanah air. Rasa ingin mendirikan negara Islam. Adalah merupakan pemikiran yang salah besar. Dan ini pasti dimanfaatkan. Oleh para teroris. Untuk mencari dukungan dan simpati. Semakin banyak membaca. Pilsapah-pilsapah teoris. Semakin lama kita akan menjadi teroris. Semakin banyak kita bergaul dengan para teroris. Semakin lama kita pun akan menjadi teroris. Semakin lama kita mendukung para teroris. Suatu saat kita pun akan menjadi teroris. Bapak Ibu Adirin Pemuda-Pemudi sebangsa setanah air. Teroris tidak pernah mencari orang yang bodoh. Teroris selalu mencari orang yang paling pintar. Jadi ketika seseorang jadi teoris. Dia bukanlah orang yang paling bodoh. Tapi dialah orang yang paling pintar. Makanya teoris susah dibasmi di Indonesia. Karena yang jadi teoris biasanya orang-orang pintar. Orang-orang cerdas. Makanya tadi saya bilang. Teroris tidak akan bisa dibasmi. Teroris tidak akan bisa dimusnahkan. Teroris tidak akan bisa dibuat tobat. Cinta NKRI tidak mungkin. Cinta Pancasila tidak mungkin. Sekali teroris tetap teroris. Dan sekarang kita sudah berada di daerah. Di situasi. Yang memang sudah sangat rawan. Para teroris sudah mempersiapkan senjata. Karena aparat pemerintah begitu gamang ketika dikritik oleh MUI. Dikritik oleh PKS. Dikritik oleh Partai Umat. Para penung HTI, EPI. Begitu gamang. Ketika pemerintah gamang dalam memberantas teroris. Ketika aparat gamang ketika dalam memberantas teroris. Maka teroris semakin laluasa. Bergerak di akar bawah. Mempersiapkan senjata. Mempersiapkan pengikut. Kenapa? Karena dilindungi. Oleh MUI. Oleh PKS. Dan sekarang ada Partai Umat. Dulu gak ada yang berani melindungi teroris. Sekarang udah terang-terangan. Orang yang terbiasa berseberangan dengan pemerintah. Justru mereka juga para pendukung teroris. Pemerintah dibuat gak bisa apa-apa bro. Dikit-dikit ham. Dikit-dikit kebebasan berbicara. Dikit-dikit zolim kepada umat Islam. Dikit-dikit kriminalisasi ulama. Pemerintah dibuat telinganya itu merah. Dikit-dikit pemerintah antidemokrasi. Begitupun dengan polisi dibuat kupingnya merah. Kriminalisasi ulama lah. Melanggar ham lah. Represif lah. Kriminalisasi ulama lah. Dan sebagainya. Siapa yang melakukan itu? Ya mereka. Para pelindung teroris ini. MUI. EPI, HTI, PKS. Sekarang Partai Umat. Saya dulu kan pernah bilang teroris ini sekarang sudah bisa jadi guru. Lalu ngajak murid-muridnya. Sudah bisa jadi dosen. Ngajak mahasiswa mahasiswa mahasiswa-muridnya. Lalu ngajak jadi teoris juga ada yang jadi profesor. Ada yang jadi ASN. Ada yang jadi pekerja BWMN. Bahkan barusan dari TKW juga ada yang terpapar. Ini bukan main-main. Ini beneran. Teroris itu melakukan bom memang untuk menegakkan seriat Islam. Teroris pegang senjata semuanya untuk menegakkan seriat Islam. Jadi pemberantasan teoris di Indonesia terhamat oleh orang. Oleh kelompok-kelompok yang namanya MUI, PKS, Partai Umat. HTI, EPI. Takut banget. Dengan istilah kriminalisasi ulama. Kriminalisasi umat Islam. Kata Allah Fikulu bihim maradzum fazadahum allahu maradzah. Di hati mereka ada penyakit, Allah tambahkan penyakitnya. Sehingga kebusukannya tercium. Tercium oleh rakyat Indonesia. Tercium oleh rakyat dunia. Sebagai azab yang pedih karena mereka berdustak dan berbuat jahat. MOI yang dulu selalu melindungi teroris. MOI yang dulu selalu mengatakan kriminalisasi ulama, kriminalisasi umat Islam. Sekarang, pejabat-pejabat MOI banyak yang diciduk Densus 88. Karena memang terbukti menjadi teroris. PKS juga sama. Kalau ada teoris pun mereka membela. Teriakannya sama. Kriminalisasi ulama, kriminalisasi umat Islam. Tahu-taunya, di dalamnya ideologinya itu menegakkan syariat Islam. Teroris visi-misinya, ideologinya syariat Islam, PKS pun sama. Jadi, kalau orang atau kelompok sudah melindungi teroris, sudah membela teroris, sudah jelas kelompok itu, ormas itu pasti teroris. Tidak ada istilah oknum dalam bab teroris. Serem, Mas Bro. Sekarang, Partai Umat terkuak lagi. Ada kadernya yang terjerat teroris. Partai Umat dukung para teroris. Lindungi para teroris. Sekarang, kedoknya kebongkar. MOI dibongkar kedoknya oleh Allah. PKS dibongkar kedoknya oleh Allah. Partai Umat dibuka kedoknya oleh Allah. Mereka terlibat teorisme. Karena ada anggota-anggotanya yang terlibat teorisme. Kalau sudah gini, inilah azab yang pedih. Karena mereka selama ini membela teroris. Akhirnya di tubuh mereka, pelan tapi pasti diciduk oleh Densus 88. Karena terlibat teroris. Yang kemarin teriak-tirak, bubarkan Densus 88, katanya. Kalau ada orang yang ngomong kayak gitu, udah dipastikan dia itu teroris. Kenapa? Karena Densus 88 itu pembasmi teroris. Kalau ada yang menginginkan baik individu maupun kelompok, maupun ormas, maupun partai. Yang ingin membubarkan Densus 88, sudah dipastikan mereka itu adalah teroris. Titik. Tapi aneh. Orang atau ormas tersebut tenang-tenang saja bah sampai saat sekarang. Terorisnya sudah jadi oposisi. Dan oposisinya sudah jadi teroris. Sekarang tinggal kita minta keseriusan pemerintah saja. Apakah mau bubarkan Densus 88? Atau memfasilitasi Densus 88 biar lebih canggih? Kalau saya, lebih baik fasilitasi Densus 88 biar lebih canggih. Daripada KPK, bro. Densus 88 ini lebih hebat. Densus 88 ini lebih konsisten memberantas teoris. Sementara KPK tidak konsisten memberantas teroris. Bapak, Ibu, Adirin, Pemuda, Pemudi Subangsa, Setanah Air. Bayangkan, bro. Berkali-kali, kader MUI ditangkap Densus 88 karena terbukti terlibat teorisme. Berkali-kali, teorisme terus mengancam dan mengancam kepolisian. Dan ketika ditangkap, eh ternyata kemarin kader dari Partai Umat. Teroris sudah masuk ke tubuh MUI. Teroris sudah masuk ke tubuh PKS. Teroris sudah masuk ke tubuh Partai Umat. Bahkan teroris sudah jadi DPR. Kalau nanti teroris jadi presiden, habis Indonesia. Pemerintah sampai saat sekarang terlalu lembek. Takut dengan kata-kata kriminalisasi ulama. Kriminalisasi umat Islam. Takut sekali dengan kata-kata itu. Padahal yang mendukung pemerintah jauh lebih banyak. Ya kalau sudah begini bagaimana dong? Terorisnya sudah menjelar kemana-mana. Bayangkan ke MUI saja bisa masuk. Dua, kemarin satu. Mungkin nanti akan kena lagi, akan kena lagi. Ketika Pak Anwar Abbas marahin marahin badan penanggulangan teorisme, di situ saya cuma bisa tersenyum-tersenyum saja. Kenapa? Ya si Anwar Abbas itu teroris. Oh jangan gitu dong katanya. 198 pesantren yang ada di Indonesia terpapar paham teroris. Ya jangan diomongkan. Nanti banyak orang yang takut masuk pesantren. Justru kalau menurut saya dengan diinpukan tersebut rakyat tahu pesantren-pesantren mana saja yang harus ditinggalkan, yang harus diabaikan. Dan tahu pesantren-pesantren apa saja yang harus dijadikan tempat pendidikan buat anak-anaknya. Ini dimarahin. BNPT ini dimarahin. Di sini saya dari awal itu sudah melihat dari awal jaman kasus Ahok sampai saat ini saya terus mantau MUI itu saya cuma bisa tersenyum. Wah kayaknya nih di dalam tubuh MUI sudah terpapar teroris. Dulu saya sudah tahu bro. karena MUI sudah keluar dari tugasnya. Sudah keluar dari misinya. Bukannya senang dikasihkan info bahwa ada pesantren yang terpapar paham teoris. Malah ngamuk-ngamuk. dan benar saja bro benar saja lagi-lagi terkena lagi pimpinan MUI di Bengkulu terciruk oleh oleh siapa? Oleh Denus 88. Dan Oknum ini ternyata orang Sumatera Barat juga. Anwar Abbas orang Sumatera Barat juga. Bapak Ibu hadirin pemuda pemuli sebangsa setanah air. Itulah sekilas. Bagaimana teroris benar-benar sudah menyebar kemana-mana. Mungkin suatu saat jadi presiden bisa saja. Karena saya yakin teroris itu sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka merubah sistem. nanti lama-lama ganti sistem. Cuman sekarang belum terbongkar saja tapi nanti pasti terbongkar. Kalau kita melihat mendengar mengamati apa yang diucapkan oleh Rijik Sihab itu dengan terang dan nyata bahwa Rijik Sihab dan EPI-nya memang mendukung ISIS. Dan memang akan membentuk ISIS di Indonesia. Jadi kalau kemarin saya ngomong gini disebut bohong wajarlah. karena videonya enggak ada. Sekarang saya tampilkan videonya agar kalian benar-benar percaya bahwa omongan saya ini enggak bohong. Rijik Sihab itu memang mendukung ISIS dan akan membentuk ISIS Indonesia di Indonesia. Ibu-ibu relakan anak-anak ibu untuk jadi mujahidin pembela ulama. Mujahidin pembela Islam. kalau mereka ingin jihat biarkan. Karena kalau nanti dia mati dan sahid di depan pintu surga anak ibu ini akan mengangkat 70 saudara-saudaranya untuk masuk ke dalam surga. jadi kalau ada anak-anak ibu ingin berjihad sampai mati demi bela Islam biarkah. Bagi saya ini bukan kalimat yang biasa-biasa saja. Bagi saya ini adalah kalimat yang sangat-sangat serius. Makanya jangan aneh kalau orang-orang EPI berbondong-bodong berbayat kepada ISIS. Ceramah inilah yang dimaksud oleh para teoris EPI kemarin itu. Ceramah inilah yang membuat mereka tercuci otaknya ditambah oleh omongan Munarboi akhirnya mereka berbayat. Ada yang pergi ke Afghanistan. Ada yang bergabung dengan ISIS. Ada yang menjadi teoris di Filipina. Coba amati coba amati ceramah rizik siap tadi. Renungkan dengan baik-baik ceramah rizik siap tadi. Saya sampai tidak habis pikir kenapa ceramah seperti itu bisa dapat izin. Kenapa ceramah provokatif itu bisa terlaksana? Padahal dari ceramah itu adalah sebuah jalan anak muda untuk menempuh demi jadi teroris. sebuah Serem bro, serem. Dari ceramah itulah awal-awalnya permulaan seseorang tertarik untuk menjadi teroris. Dari ceramah itulah banyak orang yang terangsang untuk jadi teroris. Yang asalnya tidak tahu jadi tahu. Yang asalnya tidak kenal jadi kenal. Yang asalnya tidak paham jadi paham. Yang asalnya tidak mengerti jadi mengerti. Yang asalnya tidak tertarik jadi tertarik. Dari ceramah semuanya itu bro. Asal-mu asalnya dari ceramah. Silakan perhatikan ceramah berikut ini. Dengan seksama, dengan baik-baik, dengan benar-benar. Inilah awal mulanya orang-orang EPI tertarik untuk berbayat kepada Isis. Kurma abis kelamaan masuk syurga. Dia mau buru-buru masuk syurga. Akhirnya apa kata Nabi? Si pemuda sudah mendapatkan apa yang diharapkan. Subhanallah. Sudara makanya tadi saya katakan. Nabi mengajarkan sahabat bukan sekedar berani mati. Tapi mereka berebut mati. Berebut untuk masuk syurga ke Allah. Makanya enggak pantas. Kalau pejuang Islam takut menghadapi musuh. Sudara. Bu. Bu. Bu ngongat. Bu. Bu. Kalau besok anak-anaknya berjuang bela Islam. Setuju gak, bu? Reza gak, bu? Nah besok kalau anaknya datang ke ibu. Bu, permisi. Mau jihad. Lu jihad masih apa, tong? Jihad mahabhaib, maulamak. Jangan dilarang, bu ya. Ibu langsung angkat tangan. Sona pergi, tong. Mudah-mudahan lu gak balik lagi. Amin. Amin. Ada ibu nanya. Beb, kok doanya begitu? Ya maksudnya biar anaknya mati sahib. Jangan anak minta isip orang tua. Apa kata maknya? Ya, tong. Lu disini akhirnya gak usah berjuang. Udah kita doain lagi dari sini biar habis menang. Gak boleh begitu, bu. Kalau anak-anak mau berjuang, dorong. Jangan takut dengan kematian. Ibu punya anak mati sahib. Orang yang mati sahib di jalan Allah, dia bakal berdiri di pintu sorga. Untuk apa? Untuk mengajak 70 anggota keluarganya masuk sorga. Bayangkan kalau orang mati sahib, dia nunggu di pintu sorga. Ya Allah. Aku ingin ayahku masuk sorga. Ibuku masuk sorga. Kakakku masuk sorga. Adikku masuk sorga. Istriku masuk sorga. Anakku masuk sorga. Mertuaku masuk sorga. 70 orang dia boleh masukin. Sudahlah. Subhanallah. Nikmat tidak. Nikmat tidak. Jadi takut tidak masih sahib. Ma'aw tidak masih sahib. Takbir. Suruh alam Nabi. Ketika seorang saksi yang sudah berbayat kepada teroris ditangkap oleh Densus. Di sidang pengadilan ditanya. Kenapa kalian mau-maunya berbayat kepada ISIS? Jawabannya untuk menegakkan syariat Islam. Untuk mengganti sistem yang ada di Indonesia dengan syariat Islam. Mengganti Pancasila yang ada di Indonesia. Buat apa menegakkan syariat Islam di Indonesia? Jawabannya demi mati syahid. Buat apa mati syahid? Demi mendapatkan sorga. Semua teroris pasti arahnya ke sana. Mau teroris apapun pasti ke sana. Menegakkan syariat Islam. Mati syahid. Sorga. Menegakkan syariat Islam. Mati syahid. Sorga. Udah gak ada mikir lagi bagaimana besok makan. Udah enggak. Udah enggak mikir lagi pengen jadi dokter, pengen jadi pengusaha, pengen jadi kaya. Udah enggak mikir mereka. Yang mereka mikir tegakkan syariat Islam, mati syahid, sorga. Tegakkan syariat Islam, mati syahid, sorga. Makanya disebut kaum sumbu pendek. Pendek banget cita-citanya. Tegakkan syariat Islam, mati syahid, sorga. Tadi kan di sorga dibilangkan sama Habib Rijik. Jangan larang anak ibu untuk bela Islam. Jangan larang. Nanti kalau dia mati syahid. Nanti di surga akan ngambil 70 anggota keluarga untuk dimasukkan ke dalam surga. Dari satu orang, ada bonus. 70 orang anggota keluarganya bisa masuk surga. Enak banget bro. Makanya kalau misalkan para teoris di Indonesia semakin banyak ya wajar. Yang masuk surga tidak hanya dirinya katanya. Tetapi 70 anggota keluarga semuanya akan dimasukkan ke surga karena satu orang yang mati syahid. Siapa orang yang tidak tertarik? Siapa orang yang tidak mau? Siapa orangnya yang tidak tercuci otak? Andaikan dalam satu keluarga ada yang satu orang masti syahid. Maka 70 anggota keluarganya diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Siapa orangnya yang tidak mau? Jadi kalau misalkan di Indonesia banyak teroris wajar. Dan pengajian-pengajian teroris hampir bebas di mana-mana. hampir tidak tersentuh hukum. Ya sudah. Berkembang biak sudah. Semuanya itu cuma tinggal nunggu waktu. Karena pemerintah lebih terfokus kepada infrastruktur. Daripada keamanan bangsa dan negara. Membangun infrastruktur bagus. Tapi akan lebih bagus jangan melupakan pertahanan dan keamanan negara. Bahkan terorisnya sudah jadi pengacara. Dia melaporkan Pak Dudung. Dia sedang mencoba memenjarakan Polisi yang terlibat dalam kilometer lima puluh. Itu teroris itu. Itu teroris. Menzolimi KSAD. Menzolimi polisi. Memang begitu strateginya. Negara dibuat bingung. Aparat dibuat bingung. Malah membukakan pintu. Agar mereka masuk. Ya dihabisi bro. Dihabisi. Coba simak lagi video barusan. Amati baik-baik. Siapa itu yang begitu lekat sendiri yang mereka musuh? Sahabat mengatakan Ya Rasulullah. Itu anak muda yang tadi nanya Ya Rasulullah. Dia bilang barusan. Kalau nunggu korma habis kelamaan masuk syurga. Dia mau buru-buru masuk syurga. Akhirnya apa kata Nabi? Si pemuda sudah mendapatkan apa yang diharapkan. Subhanallah. Sudara makanya tadi saya katakan. Nabi mengajarkan sahabat. Bukan sekedar berani mati. Tapi mereka berebut mati. Berebut untuk masuk syurga Ya Allah. Makanya gak pantas. Kalau pejuang Islam takut menghadapi musuh. Sudara. Bu. 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 Kalau besok anak-anaknya berjuang bela Islam. Setuju gak bu? Redo gak bu? Nah besok kalau anaknya datang ke ibu. Bu. Bu. Permisi. Mau jihad. Lu jihadnya siapa tong? Mau jihad mahabat ibn ulama. Jangan dilarang tuh ya. Ibu langsung angkat tangan. Sono pegi tong. Mudah-mudahan lu gak balik lagi. Amin. Amin. Ada ibu nanya. Beb kok doanya begitu? Ya maksudnya biar anaknya mati sahib. Jangan anak minta isin orang tua apa? Kata emaknya. Ya tong. Lu disini akhirnya gak usah berjuang. Udah kita doain lagi dari sini biar habis menang. Gak boleh begitu bu. Kalau anak-anak mau berjuang. Dorong. Jangan takut dengan kematian. Ibu punya anak mati sahib. Orang yang mati sahib di jalan Allah. Dia bakal berdiri di pintu sorga. Untuk apa? Untuk mengajak 70 anggota keluarganya masuk sorga. Bayangkan kalau orang mati sahib. Dia nunggu di pintu sorga. Ya Allah. Aku ingin ayahku masuk sorga. Ibuku masuk sorga. Kakakku masuk sorga. Adikku masuk sorga. Isteriku masuk sorga. Anakku masuk sorga. Mertuaku masuk sorga. 70 orang. Dia boleh masukin. Sudah. Subhanallah. Ni'mat tidak. Ni'mat tidak. Jadi takut tidak mati sahib. Ma'awat tidak mati sahib. Takbir. Saluh alam nabi. Siapa orang yang gak mau mati sahib? Siapa orang Islam yang gak mau masuk surga? Siapa orang Islam yang gak mau mati sahib? Pasti semuanya mau bro. Pasti semuanya ingin. Jadi kalau teroris semakin banyak di Indonesia. Wajar. Karena ajaran Islam sudah diplesetkan. Ajaran Islam sudah disesatkan. Akhirnya bermunculan. Yang tersesat dengan agamanya. Semua teroris di otaknya cuma ada surga. Di telinganya cuma ada surga. Di hatinya cuma ada surga. Ketika badannya dipenuhi bom. Ya sudah. Yang dipikir cuma surga. Padahal kita kalau berpikiran secara rasional. Masuk surga. Kalau masuknya masuk neraka gimana? Emang bisa balik. Kalau apa yang diomongkan oleh Rijik Sihab ini benar. Kenapa tidak Rijik Sihab yang duluan mati? Kenapa harus para pengikutnya? Kenapa harus follower duluan? Kenapa tidak dia sendiri? Yang duluan. Kalau memang jihad itu pasti masuk surga. Sampai sekarang pemerintah tidak pernah. Mengusut kasus-kasus politik. Padahal politik kita sudah terpapar terorisme. Sampai sekarang saya lihat. Tidak ada satupun pentolan-pentolan EPI, HTI, MUI, PKS yang terseret yang diseret ke penjara karena melakukan perlawanan dengan teriak-teriak sariat Islam. Ingin ganti sistem? Tidak ada. Orang apa Egi Sujana teriak bahwa negara agama bahwa agama yang sesuai dengan Pancasila hanya Islam. Yang lain itu harus dimusnahkan katanya. Ini orang teroris. Sudah anti Pancasila tapi sampai sekarang negara tidak bertindak. Bahkan Mahdani Alisera dari PKS itu sampai teriak-teriak ganti rejim ganti sistem ganti rejim ganti sistem ganti rejim ganti sistem videonya viral apakah ada penangkapan? Tidak ada. Faisal Tanyung apakah ada penangkapan? Ada tapi dibebaskan lagi harusnya hukum seumur hidup biar tahu rasa. Banyak kasus-kasus politik dimana politik ini sudah terpapar paham teroris pemerintah tidak bertindak sedikitpun. Tapi Alhamdulillah Lensus 88 telah berani membongkar gerakan terselubung teoris yang memang mereka sedang mempersiapkan diri untuk yang memang mereka sedang mempersiapkan diri untuk melewan pemerintah dengan membentuk kekuatan perang. Kalau sudah mereka punya senjata habis Indonesia bro. Habis Oh Ustadz Ustadz mah bohong aja Mana ada di Indonesia ISIS Ya ada bro Ada bro Ya kita saksikan aja video berikut ini Biar kalian semakin sadar semakin cerdas karena untuk membela teoris tidak hanya bisa mengandalkan pemerintah dan aparat kita pun harus bergerak kita sedikit kejamin lagi selamat menikmati aneh ya yang barusan itu ya selamat menikmati ini bukti yang sangat serius dan ini tidak bisa dibantah bro bahwa sedang ada pembentukan kekuatan perang ISIS Indonesia di Indonesia jadi ini tugas yang sangat berat bagi kita semua jadi yang berjuang memberantas terorisme tidak hanya pemerintah tidak hanya aparat keamanan tetapi kita pun semuanya dari Sabang sampai Merauke yang berbeda suku agama ras dan golongan harus mulai bergerak dan mempersempit pergerakan mereka ini maklumat EPI bro ini maklumat EPI poin lima EPI mendukung seruan dan nasihat pimpinan Al-Qaeda Syekh Aiman Al-Jawahiri bahwa seluruh komponen jihad Al-Qaeda baik pasukan Syekh Muhammad Al-Jawulani di Syria maupun pasukan Syekh Abu Bakar Al-Baghdadi di Iraq serta komponen jihad Al-Qaeda lainnya agar bersatu dan bersaudara dengan segenap mujahidin Islam di seluruh dunia untuk melanjutkan jihad di Syria jihad di Iraq jihad di Palestina dan negeri-negeri Islam lainnya yang tertindas kata siapa di Indonesia tidak akan ada ISIS Indonesia bro kata siapa di Indonesia tidak akan ada ISIS Indonesia ini sebuah ancaman yang sudah sangat serius bagaimana EPI terhubung dengan Al-Qaeda dengan ISIS dan dengan teroris-teroris yang ada di seluruh dunia kata siapa ini hoak kata siapa ini kabar bohong kata siapa ini fitnah apalagi dengan tertangkapnya teroris di Makassar semuanya terungkap dan terbuka kata siapa ini hoak kata siapa ini fitnah kalau sudah begini urusan repot bro tinggal mau gak pemerintah beranindah DPR beranindah kalau polisi tergantung pemerintah sama TNI itu tergantung pemerintah menhannya apa kabar ini menhannya bagaimana ini hello menkopol hukamnya bagaimana ini hello katanya EPI sudah dibubarkan tapi kenapa masih bergerak katanya HTI sudah dibubarkan tapi kenapa masih bergerak ya karena pemerintah takut sama MUI PKS bahkan sekarang partai umat ya sudah semua cuma tinggal nunggu waktunya saja bro tapi saya minta kepada surakat Indonesia pemerintah dan aparat untuk bersatu padu karena musuhnya memang ke depan akan benar-benar muncul menjadi kekuatan militer ISIS Indonesia yang mengerikan kalau tidak kita hambat dari sekarang maka mereka lah yang akan menghancurkan kita cepat atau lambat coba perhatikan PEN 5 EPI mendukung seruan dan nasihat pimpinan Al-Qaeda Syekh Aiman Al-Jawahiri termasuk EPI di dalamnya ini bro bahwa seluruh komponen jihad Al-Qaeda baik pasukan Syekh Muhammad Al-Jawulani dari Syria berarti EPI ada hubungan dengan teori Syria maupun pausukan Syekh Abu Bakar al-Baghdan di Irak berarti EPI ada hubungan dengan ISIS serta komponen jihad Al-Qaeda lainnya agar bersatu dan bersaudara dengan segenap mujahidin Islam di seluruh dunia untuk melanjutkan jihad di Syria Irak Palestina dan negeri-negeri yang tertindas alah kurang apa bro kalau saya presidirnya sudah saya bubarkan yang namanya MUI PKS Partai Umat bubarkan aja sekalian tangkepin orang-orang yang mendukung teroris karena kalau mereka sudah pegang senjata habis Indonesia Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Sekarang, ya kita tinggal menunggu saja. Indonesia akan jadi Suriah. Indonesia akan jadi Libya. Indonesia akan jadi Irak. Indonesia akan jadi medan perang. Semuanya tinggal menunggu saja. Makanya saya mulai berpikir, mudah-mudahan kita selamat ke depan. Indonesia bukan hancur oleh komunis. Indonesia bukan hancur oleh kapitalis. Indonesia bukan hancur oleh liberalis. Tapi Indonesia akan hancur oleh para teroris. Peringatan kami mendeteksi adanya konten audio di video yang dilindungi hak cipta dan streaming Anda. Mungkin diblokir untuk sementara. Ya, diblokir. Ya, nggak apa-apa lah. Santai aja, bro. Oke, mas bro. Sekian saja. Mudah-mudah jernungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.